selamat menikmati proses mengganti aki mobil Toyota Rush yang sudah soat atau mati ya Alhamdulillah sempurna tambah sempurna sempurna selamat menikmati ini dia kita mau ganti akinya ini ya akinya ini sepaknya hybrid ini cara melepas aki yang benar ini dari kutub negatif dulu ya kita lepas dari kutub negatifnya dulu baru yang positif ini menghindari biar tidak ada short short ya aliran short atau apa namanya konslet aliran pendek short ya jadi harus dari negatif dahulu ya kita lepas oke kita lepas dari negatif dulu cara pasangnya lepas negatif baru positif nanti setelah dipasang positif dulu baru negatif diingat-ingat ya itu untuk menghindari adanya short pada penggantian aki mobil ya oke kita lepas dulu ya guys ya ya ini sudah kita lepas ya kutub-kutubnya ya negatif dan positifnya sudah kita lepas ya tinggal kita ambil aja ini kita angkat aja ini tempatnya ya buat kita nempatin lagi ya sekarang kita ganti yang baru yang pesi 3 yang pesi 3 ini dia kita ambil apinya oke pakai GS hybrid ya yang hybrid ya kenapa mas dok pakai yang hybrid soalnya biar langsung bisa dipasang ya langsung pakai kita lihat ya ini dia kita ganti ya sini sini lihat dulu nggak cukup nggak cukup kalau lo kebesaran Toyota lihat ini bacanya ayo ayo kita ganti yang baru kita pasangkan ya ternyata kita harus kita upgrade ke yang 45 disini yang agak lebih besar akinya ya ini bawahnya lebih kecil 34B 19R ini kita ganti yang upgrade yang 640 ya biar lebih oke kita tinggal pasangkan ya kita lepas penutupnya ini nanti ini ini kita pasangnya dari positif dulu ya dari positif dulu baru negatifnya ya oke kita pasang dulu ya ya guys sudah terpasangkan semua ya oke kita kencangin semuanya sudah kita pastikan kencang ya ini ya bracketnya ini juga harus kencang ya jangan sampai goyang-goyang ya oke sekarang kita coba ya mantap guys ya kita lihat terbukti work ya memang akhirnya sudah swap jadi bisa nyala ini ya sudah bisa nyala ya akhirnya ya akhirnya kita upgrade nah kita coba matikan lagi ya kita coba sekali lagi ya ya alhamdulillah sempurna ya oke tutupnya papa kelihatan ya itu tadi guys ya sudah di play deh ya ya itu tadi guys proses proses mengganti aki mobil toyota rush yang sudah soak atau mati ya jadi cukup gampang ya diingat-ingat kelepasnya dari negatif terus positif dulu ya untuk mencegah terjadinya short dan untuk memasangnya dari positif dulu baru negatif cukup mudah kan gampang kan selamat mencoba dadah dadah ini sih mas dok mengucapkan selamat hari kebaran Eidol Fitri 1442 Eidol Fitri Minal Eidin Walfa Eidin mohon-mohon maaf lahir dan berlatih dalam dari Kalimantan Selatan dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax